Sementara macet saya membaca tentang perkembangan negara islam yang menerapkan hukum islam ya Sekarang di 3 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir inilah ya Ada 2 negara yang menerapkan syarat islam dalam kehidupan mereka Dan ternyata dua-duanya tiba-tiba menjadi negara yang sangat berkembang pesat Dikala banyaknya negara-negara islam yang terpuruk Saya bacakan kalau yang sudah berjalan sekitar 10 tahun adalah Turki Turki itu teman-teman sekalian data terakhir adalah dari tadinya negara sekuler Setelah dibentuk oleh Mustafa Kamal Ataturk yang memang memiliki ide-ide liberal dan sekuler Mengubah Turki dari khilafah islami menjadi Turki yang liberal, yang sekuler Menjauhkan antara agama dengan pemerintahan Bahkan dia sempat mengganti azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki Membaca Al-Quran dengan dialek-dialek bahasa suku-suku Turki Indonesia sudah mulai ikut-ikutan sekarang Yang Turki sudah lakukan dulu berapa puluh tahun yang lalu Dan itu ternyata membuat mereka terpuruk Subhanallah datangnya presiden Turki yang sekarang ini Erdogan yang sangat masyur sekarang luar biasa orang ini Semoga Allah menjaga ya Beliau mengubah setelah dalam 10 tahun ini sistem Turki yang sekuler menjadi sistem islam Menerapkan syariat islam Apa yang terjadi teman-teman sekalian Paling tidak ada 25 poin yang dunia mencatat apa yang terjadi pada Turki setelah mengubah Dunia mencatat ya Setelah mengubah sistem sekuler menjadi sistem islam Yang pertama produk domestik nasional Turki Produk domestiknya Produk dalam negerinya di Turki Tahun 2013 mencapai jumlahnya 100 miliar dolar Amerika Menyamai pendapatan gabungan 3 negara sekaligus dengan ekonomi terkuat di Timur Tengah Arab Saudi Ini Imarat Arab Dan Iran Dan ditambah dengan Jordan, Syria Serta Libanon Jadi bayangkan dengan menerapkan hukum islam yang paling pertama terjadi adalah Berhasil Menaikkan Hasil produksi dalam negerinya 100 miliar dolar yang mengalahkan 3 negara sekaligus Saudi sendiri, Imarat Arab dan Iran Yang kedua Erdogan membawa negerinya melakukan lompatan ekonomi yang besar Dari ranking 111 dunia Ke peringkat 16 Dengan rata-rata 10% per tahun Yang berarti masuknya Turki ke dalam 20 negara terkuat atau G20 di dunia Yang ketiga Tahun 2023 merupakan tahun pembangunan negeri Turki modern Yang sudah dicanangkan oleh Erdogan Yang ditargetkan adalah Turki menjadi kekuatan politik dan ekonomi nomor 1 di dunia Yang mengatasnamakan Islam Yang keempat Airport International Turki Dan saya sendiri baru mungkin sekitar 2 bulan yang lalu mampir ke sana Waktu mau umroh Adalah bandara terbesar di Eropa sekarang Yang menampung 1260 pesawat setiap harinya ditambah bandara Sabiha yang menampung 630 pesawat setiap hari Yang kelima Turkish Airlines meraih peringkat maskapai penerbangan terbaik di dunia dalam 3 tahun berturut-turut Yang keenam dalam kurun 10 tahun Turki telah menanam 770 juta pohon hardija dan berbuah Maksudnya buah-buahan ya Yang ketujuh untuk pertama kali Turki di masa modern memproduksi sendiri tank baja Pesawat terbang dan pesawat tempur tanpa awak Serta satelit militer modern pertama yang multifungsi Sebentar Azannya tunda sebentar loh Nomor 8 Poin 8 Kelebihan 8 Erdogan dalam 10 tahun pemerintahnya telah mendirikan 125 universitas baru 189 sekolah baru 510 rumah sakit baru Dan 169 ribu kelas baru yang modern Sehingga rasio siswa per kelas tidak lebih dari 21 orang per kelas Dan menjadi sekolah-sekolah terunggul sekarang di Eropa Sekarang orang-orang Eropa yang dulu didatangin sekolah Orang-orang Eropa sekarang yang datang ke Turki belajar Ini banyak orang tidak tahu nih Padahal sebenarnya perkembangan yang sedang terjadi Yang kesembilan Ketika krisis ekonomi menimpa Eropa dan Amerika Universitas-universitas Eropa dan Amerika menaikkan uang kuliah Sedangkan Erdogan membebaskan seluruh biaya kuliah dan seluruh sekolah Kuliah dan sekolah bagi rakyatnya dan menjadi tanggungan negara Yang kesepuluh dalam sepuluh terakhir Sepuluh tahun terakhir Pendapatan per kapita penduduk Turki yang dahulunya hanya 3.500 dolar per tahun Meningkat menjadi 11.000 dolar per tahun Lebih tinggi daripada per kapita penduduk Perancis Jadi kalau teman-teman tahu Perancis itu paling tinggi per kapitanya Pendapatan orang itu tinggi sekali di sana Tapi Turki dalam sepuluh tahun terakhir mengalahkan Karena dari 3.500 dolar per tahunnya menjadi 11.000 per orangnya Dari per kapita penduduk dan Erdogan menaikkan nilai tukar uang Turki menjadi 30 kali lipat Dulunya rendah sekarang menjadi naik Yang kesebelah di Turki Negara sedang mengupayakan dengan sungguh-sungguh membayai 300.000 ilmuwan Melakukan penelitian ilmiah untuk menuju tahun 2023 Jadi dalam slogan yang diangkat sekarang sama Erdogan ini Tahun 2023 atau 2025 Turki sudah harus kembali seperti dulu Menguasai dunia dengan sistem Islam Yang kedua belas Di antara keberhasilan politik terbesar Turki adalah Keberhasilan Erdogan mendabaikan dua bagian Siprus yang bertikai Ia juga melakukan pembahasan damai dengan Partai Buruh Kurdistan Untuk menghentikan pertumbuhan darah dan meminta maaf kepada Armenia Sehingga menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung selama 6 dasar warsa Yang ketiga belas Di Turki gaji dan upah meningkat mencapai 300% Dan gaji pegawai baru meningkat dari 340 lira Turki menjadi 957 lira Dan jumlah pencari kerja menurun Dari 38% menjadi 2% 14% di Turki Anggaran pendidikan dan kesehatan mengungguli anggaran pertahanan Dan gaji guru sebesar gaji dokter 15% di Turki telah dibangun 35 ribu laboratorium IT Dan database modern yang melatih pemudah-pemudah Turki Yang ke-16% Erdogan juga menutupi defisit anggaran yang mencapai 47 miliar dolar Sebelumnya cicilan terakhir hutang Turki ke IMF adalah 300 juta 300 juta dolar pada Juli lalu Bahkan Turki sempat sekarang ini meminjamkan IMF yang sudah jelek namanya sebesar 5 miliar dolar Dulu Turki utang Lunas semua utangnya Sekarang dia yang pinjamkan IMF 5 miliar dolar Di samping itu Erdogan juga menambah cadangan defisit negara sebesar 100 miliar dolar 17 10 tahun terakhir ekspor Turki hanya 23 miliar dolar Ekspor dari luar Ekspor di luar Sekarang meningkat Tadinya cuma 23 miliar dolar Sekarang meningkat jadi 153 miliar dolar Mencapai 190 negara yang paling banyak adalah mobil Jadi semua mobil di Eropa Dan banyak juga dimasukkan di Indonesia sekarang atau di Asia Tenggara Itu diproduksi di Turki Dan saya tanya sendiri orang Turki kemarin memang statementnya seperti itu Yang paling banyak adalah mobil Yang kedua peralatan elektronik Setiap 3 perangkat elektronik di Eropa satunya produk Turki 18 Pemerintahan Erdogan sekarang mengawali pengelolaan sampah menjadi pembangkit tenaga listrik Yang digunakan oleh sepertiga penduduk Turki Dan energi listrik sudah dinikmati 98% penduduk Turki 19 Erdogan pernah duduk berhadapan dengan seorang anak perempuan yang usianya masih 12 tahun Tampil dalam siaran langsung televisi berdebat dan berdiskusi tentang pembangunan Turki masa depan Beliau menghormati kecerdasan dan semangat anak tersebut Sekaligus beliau mendidik anak-anak Turki Agar terbiasa untuk memikirkan tentang masa depan Turki Kedua puluh Erdogan adalah musuh Dikatakan disebarkan berita Erdogan adalah teman Israel Padahal sebenarnya Erdogan adalah musuh dari Israel Bahkan Erdogan telah memberikan tamparan keras kepada Israel Dan dia telah memaksa Israel meminta maaf karena kasus kapal Marmara Ada laut Marmara di Turki itu pernah ditembak oleh orang Israel Maka dia memaksa Dan Turki mengatakan peminta maafan tersebut akan diterima Kalau mereka mencabut embargo Gaza Sampai kalau tidak maka tidak diberikan maaf Kalau tidak maka terjadi peperangan diserang Israel Dikatakan bahwasannya Erdogan satu-satunya pemimpin muslim Yang akhirnya mempermalukan Simon Perez Di sebuah sidang Yang menyebut bahwasannya alasan-alasan kenapa dia menyerang Israel Dan Erdogan akhirnya meninggalkan tempat duduk tersebut Dan mempermalukan Israel Sampai akhirnya disambut di seluruh pelosok jalan-jalan di Istanbul Dan dianggap sebagai pejuang muslim 22 Erdogan juga menyemprot para demonstran penentangnya Tetap aja orang-orang menentang Dengan air dan tidak pernah menggunakan pesawat tempur Rudal ataupun bom-bom Yang ke-23 Erdogan menolak anak gadis Di Turki sekarang membuka hijab saat sekolah Bahkan mewajibkan hijab di negaranya Yang ke-24 Erdogan satu-satunya kepala negara Bersama istrinya mengunjungi Burma Yang kemarin bermasalah Dan bertemu dengan komuslimin disana Dari kawasan Myanmar yang dapat bencana Serta membawa komuslimin yang sedang susah Menuju ke Turki dengan menyiapkan segala macam persiapan mereka Kebutuhan mereka Yang ke-25 Erdogan menghidupkan kembali pengajaran Al-Quran dan Sunnah Di sekolah-sekolah negeri setelah hilang kurang lebih 90 tahun Dihilangkan oleh pemerintah sekuler Sekarang pelajaran dasar harus belajar Al-Quran dan Sunnah 26 Erdogan menetapkan kebebasan berhijab di kampus-kampus Turki dan di parlemen Yang dulunya tidak boleh satu orang pun parlemen yang pakai jilbab masuk ke dalam parlemen kalau perempuan 27 Erdogan adalah pemimpin muslim yang membuat lampu di jembatan gantung terbesar di dunia Di pantai laut hitam dengan penerangan yang sangat besar Bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Padahal ada salah satu negara Arab Membuat pohol natal Pohol natal terbesar di dunia dengan menelan dana sampai 40 juta dolar Erdogan 28 mengembalikan pembelajaran bahasa Uthmaniyah Yang berhurup Arab di sekolah-sekolah negeri Dan yang terakhir adalah 29 Erdogan melepas pawai 10 ribu anak-anak muslim yang berumur 7 tahun di jalan-jalan Istanbul Dengan penuh bangga Anak-anak tersebut akan memulai kewajiban solat berjamaah dan menghafal Al-Quran setiap harinya Negara yang kedua teman-teman sekarang adalah Brunei Yang terdekat Begitu dibuka Begitu disiarkan bahwa saya Brunei menerapkan hukum Islam Maka ditemukan kembali Kiang-kiang minyak Yang jumlahnya bisa Berjumlah 70 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya Baru diniatkan baru diterapkan sudah Allah bukain Bagaimana dengan Indonesia